Halo teman-teman, selamat datang di channel Atemin Januar Dimana di video kali ini, Atemin akan membahas tentang Boy Physical Queen Eula Lawrence dari Mondstadt Dan seperti biasa, Atemin ingatkan sekali lagi Jangan lupa like dan subscribe channel ini Karena like dan subscribe kalian akan membuat Atemin semakin bersemangat Untuk membuat konten-konten perbuatan game scene impact selanjutnya Penasaran kan bagaimana build Eula Lawrence? Oke, kita akan bahas langsung saja Build Delhi Eula Lawrence Check it out Seperti biasa, kita awali dengan membahas senjata Yaitu senjata signatur Eula yang pertama adalah Song of Broken Pie Senjata yang sangat cocok dan didesain khusus untuk Eula Dengan main stat, physical damage, bonus, persen, dengan substat menambahkan attack dan juga meningkatkan attack speed Eula Jadi, ini sungguh sangat cocok untuk Eula Karena biasanya basic dari serangan Claymore itu sangat lambat Dan dengan senjata ini Dan dengan senjata ini, serangan Eula akan lebih cepat tentu Dan tentu saja, demi mendapatkan senjata ini, kalian harus gancah di banner report Itu yang sangat sulit Selanjutnya, nomor 2 adalah senjata yang paling cocok juga adalah Wolf Graves Storm Dengan main stat, attack, dan sub stat menambahkan attack lagi Dan tentunya sangat bagus untuk Eula karena bisa boost powerful attack dengan senjata Dan juga pasif senjata ini bisa mengembahkan attack semua party kalian loh Ini sangat bagus untuk Wolf Graves Storm Dan seperti biasa, cara mendapatkannya juga gaca Ataupun kalau kalian hobi di banner standar juga bisa Weapon selanjutnya adalah Skyward Frye Weapon dengan main stat, Energy Recharge Sangat cocok bagi kalian yang ingin spam burst Atau kalian yang sedang kekurangan Energy Recharge Weapon ini sangat bagus Tapi, gamet yang dihasilkan masih di bawah dari Wolf Graves Storm Ataupun Signature Ataupun senjata yang punya main stat, attack percent Senjata berikutnya adalah The Unforged Ini juga bagus Anggap saja ini adalah The Unforged Karena admin tidak punya senjatanya Ataupun senjata yang main stat, free damage seperti Redhorn Itu juga sangat bagus untuk Eula Tinggal memanage attack saja Karena Redhorn itu attacknya sangat kecil Atau barangkali di sub stat Arteva Ada attack percentnya yang tinggi Mungkin Redhorn bisa dipakai untuk Eula Karena crit damage yang sangat tinggi 88% di level 90 Berikutnya adalah Snowtog Star Silver Ini adalah senjata yang bisa di craft Senjata F2P yang juga bagus untuk Eula Dengan main stat basic damage bonus dan passive yang cocok sekali untuk Eula Diciptakan Steedle S turun ketika melakukan skill yang tidak salah Dan mengakibatkan damage yang lumayan untuk melawan Dan berikutnya adalah Serpent Spy Weapon dari Battle Pass ini sangat cocok juga Karena stat crit rate yang sangat bagus Kalian tidak perlu memikirkan crit rate Fokus saja dengan crit damage Karena crit rate sudah terbantu oleh Serpent Spy Tentu saja ini berbahaya Selanjutnya adalah Prototip Archive Ini sub stat F2P juga Mind stat attack percent Bisa di craft Bisa revin 5 juga Ya seperti itu Jadi kesimpulannya Weapon untuk Eula Dengan mind stat physical damage bonus Ataupun attack percent Itu sangat bagus Wiponnya sangat ramah F2P si Eula ini Selanjutnya adalah Artefak Artefak yang paling pas untuk Eula adalah 4 set Pale Flame Dimana 2 setnya menambah 25 physical damage 4 setnya saat skill 2 kali Akan meningkatkan attack percent dan juga physical bonus Ataupun kalau kalian kesusahan mencari 4 set 2 set Blood Spine Plus 2 set Pale Flame Itu juga sangat cocok untuk Eula Dan mungkin bisa dicontoh statnya seperti ini Di bunga tetap saja seperti ini Dulu juga seperti ini Untuk sen itu attack percent ya Attack percent kalau bisa Untuk goblet Basic physical damage bonus Untuk sirklet Bisa crit red Bisa crit damage Tergantung senjata Dan tergantung kehokian Anda tentunya Karena gajah Artefak di game sim Itu sangat sulit sekali Berikutnya tentang konstelasi Kalau kalian ingin damage yang lebih Konstelasi satu itu sudah sangat cukup Karena akan memberikan bonus fiscal damage 30% Seperti ini Deskripsi nya setiap kali lapisan Green Heart Dari estate of vortex Konsumsi fiscal damage Eula akan meningkat 30% selama 6 detik Dan untuk talenta Priority yang dinaikkan pertama adalah Elemental burst terlebih dahulu Disusul normal attack mungkin Lalu terakhir elemental skill Kenapa burst dulu Karena kalau biasanya Menaikan invest di normal attack dulu Digebuk-gebuk sudah mati duluan musuhnya Sebelum burst meredah Makanya normal attack Belakangan tidak apa-apa Karena biasanya Rata-rata orang showcase itu normal attacknya sedikit Tidak salah Cuma 7 atau 6 Kalau burstnya 10 Di crown L skill mengikuti Cara bisa menurunkan resisten Sama kekebalan death Kalau tidak salah Yang L skill itu Akan tetapi Kalau kalian pencinta Waifu Waifu Eula Ya Crown 3 kali saja Itu sejap bagus Berikutnya Critical Critical rate nya Minimal Sekitar 59 sampai 60an 60 lah Golden ratio nya 60 sampai 70 Lebih Bagus Kalau 50 Saya pernah mengalami Atamine tidak Create sering Tidak Create rate 50an Sangat mengguncang jiwa Mungkin Sampai Di sini dulu Video dari Atamine January Mungkin Kalau kalian Pengen Request Perbuildan Bisa tulis Kolom komentar Teman-teman Atau Kalau ada Kata-kata Dari Atamine Yang kurang Atau Masih Belepotan Atamine Minta Terima Mungkin Terima Bexon Penuk Suara Ayam Karena Rumah Atamine Banyak Ayam Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Ya Tau Sampai 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 Lupa Disubscribe Si Lupa Dengan Hati Lupa